Inilah penyebab pemain belia Persib tampil menawan di laga debut. Gelandang belia Persib Bandung, M. Azikri rupanya memiliki satu pertandingan yang memberinya kesan mendalam selama membela Maung Bandung di Liga 1 musim ini. Pertandingan paling berkesan untuk Azikri itu, bukanlah laga final leg pertama kontra Madura United di Stadion Sijalak Harupat, melainkan saat menghadapi Bayangkara FC. Baginya, laga kontra Bayangkara FC adalah pertandingan yang tak akan ia lupakan sepanjang kariernya bermain sepak bola. Pasalnya di laga itu, ia bukan hanya mendapatkan kesempatan memainkan laga debutnya, melainkan jauh dari itu langsung berhadapan dengan bintang top Eropa, yakni Raja Nainggolan. Yang paling berkesan tentunya pertandingan waktu Azikri debut melawan Bayangkara, karena itu pertandingan resmi pertama Azikri di level senior, ujar pemain jebolan Akademi Persib itu. Azikri merasa menghadapi Raja Nainggolan di laga debut bukanlah perkara mudah. Apalagi sebagai debutan, kehadiran Gelandang asal Belgia itu menjadi tambahan motivasi bagi dirinya. Dalam laga tersebut, pemain bernomor punggung 71 itu tampil dalam 63 menit usai menggantikan Beckham Putra. Penampilannya juga menuai decak kagum, apalagi setelah sukses membatasi ruang gerak Raja Nainggolan dalam beberapa situasi. Di situ lawannya ada Raja Nainggolan yang notabene-nya pemain kelas dunia itu sebuah motivasi berlipat menghadapinya, tutupnya. Respon keeper Persib usai diisukan gabung Bali United Penjaga gawang Persib, Fitrul Dwi Rustapa akhirnya memberi reaksi usai diisukan gabung Bali United untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Reaksi yang disampaikan Fitrul Dwi Rustapa terlihat berbeda karena tak memberi sedikitpun jawaban. Ketika awak media berusaha menghubunginya, penjaga gawang asal Bunggulang Garut itu, dengan senang hati menerimanya. Namun saat disinggung soal rumor kepindahan ke Bali United, dia memilih bungkam seribu bahasa. Tak hanya soal rumor, dia juga memilih tak menjawab pertanyaan awak media soal kontraknya bersama Persib. Padahal dilihat dari kesepakatan sebelumnya, kontrak Fitrul Dwi Rustapa hanya semusim dan habis di akhir kompetisi Liga 1. Kabar hengkangnya Fitrul ke Bali United diperkuat dengan unggahan pemilik akun Facebook Amiruddin Latif. Ia mengatakan bahwa Fitrul sedang melakukan negosiasi dengan tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut. Adap yang baik dari mantan keeper Persib Fitrul Dwi Rustapa. Pagi-pagi udah soan ngirim kaos kebanggaannya langsung dipakai. Dan pamitan mau ke Bali United. Ternyata masih ingat orang-orang yang ikut membesarkan karirnya. Sejak U15, U17 dan Porda sudah bersama. Semoga sukses goy, kata pemilik akun Amiruddin Latif tersebut. Sejumlah asumsi juga menyebutkan bahwa Fitrul sempat mengunggah salah satu keindahan wisata pantai di Bali. Unggahan tersebut juga seakan memperkuat tujuan Fitrul terhadap masa depannya.